Kabupaten Lebak, Banten tidak hanya terkenal dengan wisata pantai sawarnanya atau desa adat badui saja. Kabupaten Lebak juga dikenal dengan sentra kerajinan fosil kayu yang sudah mendunia. Ini menjadi salah satu alternatif wisata saat berkunjung ke Lebat. Desa Pasir Kupa Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten dikenal sebagai tempat pengrajin batu sempur atau kayu fosil. Di tempat ini, kayu fosil diukir menjadi kerajinan dengan nilai jual tinggi. Peminatnya bukan hanya dari kolektor lokal saja, melainkan dari mancanegara. Batu fosil kayu diamond dan intan sangat disukai oleh para pengkoleksi kerajinan terutama dari mancanegara. Kayu fosil ini dapat diukir menjadi kerajinan yang menarik seperti meja, kursi, asbak, hingga perlengkapan kamar mandi. Salah seorang pengrajin batu kayu, Topan mengaku memulai produksi batu fosil kayu setahun silam. Hasil produksi batu kayu sangat diminati di Asia seperti Asia Barat, Amerika, dan Eropa. Harganya bervariasi mulai dari 200 ribu rupiah sampai puluhan juta rupiah. Untuk puluhan baku kita mengambil hasil dari daerah kita sendiri, yaitu di Kabupaten Lebak, khususnya di tempatan Gunung Pencana. Pasaran yang semenaga, untuk pemasaran kita ada pembeli atau bayar dari lokal, ada juga dari mancanegara. Untuk lokal kita mengisi untuk di Bali, Jogja, Jepara, sampai ke Belora. Untuk kemancanegara kita sudah tembus di Amerika, khususnya di Dallas, Texas, Riyadh, Arab, Filipina, Eropa, yaitu di Perancis. Penjualan batu kayu fosil sudah tembus pasar mancanegara, namun kurangnya perhatian pemerintah daerah berdampak pada permodalan bagi para pengrajin. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian kepada pengrajin batu kayu fosil sehingga mampu memberdayakan masyarakat sekitar.